Hai Q-Bers, tau gak sih kalau sebenarnya banyak sekali aliran seni rupa di dunia? Seperti realisme, surrealisme, ekspresionisme, dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong soal aliran ekspresionisme nih Q-Bers, ternyata aliran ini merupakan aliran seni rupa yang mengutamakan curhatan hati atau emosi secara bebas. Aliran ini pun banyak diikuti oleh beberapa seniman dunia seperti Vincent Panggo, Edward Munch, dan Ernest Ludwig. Dan bintang tamu kita malam ini adalah seorang seniman yang menuangkan seninya dengan aliran ekspresionisme, dialah Gamma Fine Art. Usaha yang dirintis oleh dua orang bernama Irnal dan Fernando ini menuangkan karya ekspresionismenya ke dalam media t-shirt. Penasaran seperti apa? Let's find out Q-Bers! Q-Bers, balik lagi masih di Q-Bers! Eh, sekarang gue pengen pamerin, kalau tadi kan udah pake baju, terus ada desainernya. Iya. Gue juga. Ada. Ada dong, kenalin dong. Ada. Irnal dan Edo dari Gamma Fine Art. Nah, ini jadi ceritanya tuh inspirasinya apa sih? Iya. Kaos-kaos kayak gini nih. Emang suka ngelukis awalnya. Yang lukisnya ini. Irnal yang lukis. Lo bagian? Saya bagian. Membajukan ya? Iya, membajukan. Nyetaknya? Iya. Yang nyulapnya lah. Oke. Gamma Fine Art ini udah dari tahun berapa? Baru tahun sekarang ini ya? Oh, ini baru banget nih. Baru. Baru banget. Terus karyanya emang ciri khasnya kayak ini tuh sebenarnya apa sih? Ini pokoknya semuanya karya Irnal ya? Iya. Hasil goresannya Irnal. Nah, ini tuh kalau kayak gini artnya namanya apa nih? Seni. Ekspresionis. Ekspresionis. Nah, terus ini udah seluas apa nih distribusinya? Udah sampai di mana aja gitu? Sampai ke luar negeri juga udah pernah. Oh, iya? Iya, di Indonesia dari Aceh sampai Papua udah. Udah punya semua ya? Wow. Terus kalau kayak gambar-gambar kayak gini, tuh biasanya lo kayak bikinnya digital atau kayak lo bikin di kertas gitu? Bikin di kertas. Oh, bikin di kertas. Bikin di kertas dulu, terus kita scan, baru dikebajuin. Oke, terus katanya pernyataan yang salah satu yang sulit itu kalau gambar nggak suka dengan gambarnya? Itu bener nggak? Apa yang saya nggak suka, saya nggak bisa bikin gitu. Oh, itu justru sulit. Misalnya ada yang order nih. Oh, jadi orang tuh kalau misalnya pengen bikin kaos sama kalian tuh bisa minta gambar apa gitu ya? Kalau lagi mood, misalnya lagi moodnya lagi suka pespa, bisa bikin pespa semua. Jadi kalau ada yang minta selain pespa, tunggu dulu mood yang lain. Bukan sombong atau apanya, tapi pengen buktiin kalau ini karya, bukan orderan gitu. Jadi, kan tadi lo bilang sendiri kan, kalau lo nggak suka gambarnya itu akan susah banget. Nah, lo pernah punya pengalaman nggak dimintain sebuah gambar nih, suruh gambar apa gitu, selama banget sampai lo akhirnya pengen gambarin. Atau mungkin nggak pernah lo gambarin sampai hari ini? Itu yang sekarang itu dari Cafe U.S. Bagau gue nggak digambar-gambarin. Karena mereka minta gambar? Logo dia. Oh, oke. Nah, kalau ngeliat warna-warnanya ya, lo kayaknya identik sama warna yang neon gitu ya, yang agak jauh. Itu emang pilihan lo? Sukanya warna-warna seperti itu atau? Enggak sengaja. Oh, enggak sengaja. Jadi ada dua mood. Jadi mood pertama coklat, lebih ke kelam lah warnanya. Oh, oke. Nah, mungkin bisa contohin juga itu apa yang ada di gambar lo? Ini baru logo Gama Fine Art. Oh, itu logo Fine Art. Iya, ini ada juga nih di sini. Oh, itu logo ya? Logo. Oke, Gama Fine Art. Terus kamu juga ada gambar apa itu di situ? Cubicle ya? Cubicle, tapi belum beresnya. Oke, kita ngobrol sambil diberesin logo ya? Bagus ya? Itu berarti lagi mood nih ya? Itu lagi mood. Oke. Oh, jadi prosesnya gitu ya, tinggal gambar pakai tanah. Itu apa aja sih kalau yang kayak cipratan-cipratannya itu apa? Itu cat. Cet ya? Nah, biasanya berarti prosesnya gini ya. Waktu bikin, kalian bikin dulu di kertas kayak gini, habis itu di scan, kemudian jadi sebuah baju. Terus ada kayak niat atau pengen kolaborasi sama brand-brand ternama? Atau mungkin udah pernah ada yang ngajakin gitu, brand-brand ternama. Nah, banyak sih yang ngawarin. Yang ngawarin. Tapi kita skip dulu setelah kita matang lah. Nah, kalau Cubers kepengen bikin kaos seperti ini, bisa kontak Gama Fine Art ke? Bisa kontak Gama Fine Art. Itu Instagramnya Gama Fine Art. Sama Facebook juga di Gama Fine Art. Oke, jadi bisa order melalui Instagram dan juga Facebook. Itu, The Cubicle. Oh, keren. Dan selalu ada logo ini di kaos-kaosnya ya, Gama Fine Art. Iya dong, karena harus ada logonya. Oke. Nah, mungkin bisa kasih tunjuk ke Cubers juga nih gambarnya. Ini dia nih hasilnya. Yes, ke depan gue dapet kaos deh. Cuma satu, berarti kita harus berebut. Kan bisa dijadiin dua kaos, seolah ada yang lalu. Oh iya, maaf. Kan satu kaos, satu dulu. Itu standarnya. Oh iya, oke, oke. Oke, gue yang salah, gue yang salah, maafin ya. Lu katanya Gama Fine Art. Iya, maksudnya biar lo order lagi. Oh iya, beda lagi ya. Oke, kalau gitu sukses terus ya untuk Gama Fine Art. Terima kasih udah main-main. Nanti main-main lagi. Kita doain semoga bisa bikin kolaborasi sama brand-brand yang keren nantinya. Dan bisa membanggakan Indonesia karena udah banyak banget dari luar negeri yang lontok mereka. Dan semakin banyak ini karya-karyanya lah pokoknya ya. Oke Cubers, pokoknya bintang tamu kita hari ini tuh berbau-bau seni. Bener, ada yang bikin baju. Tadi desainer. Karya Lego segala macam. Sekarang Gama Fine Art bikin lukisan jadiin baju. Abis ini, ini ada info-info seputar. Pokoknya ini karya-karyanya juga masih berbau seni, ini handmade. Oke, so check di Salon Station on Cubicle. Cubers, gimana tadi karya-karya tangan dari Olive Narciss Bandits dan Gama Fine Art? Cukup menginspirasi kan? Ngomong-ngomong soal handcraft, kita punya beberapa informasi karya-karya yang lagi hits banget sekarang ini. Apa aja? Check this out Cubers. Saat ini semakin banyak brand serta desainer yang mencoba untuk melakukan modernisasi terhadap kain tradisional batik. Seperti handcraft sejauh mata memandang milik penata busana Citra Subiakto. Berbeda dengan kebanyakan brand lainnya yang lebih fokus membuat busana, Citra sendiri lebih memfokuskan handcraft batiknya ke dalam bentuk kain, sarung bantal, dan juga tas dengan motif khas Indonesia. Berbeda dengan sejauh mata memandang yang lebih etnik, handcraft bernama Radio Edit ini menjual fashion bertema colorful yang desainnya dibuat oleh grafik desainer Rani Bocil dan seniman Adi Dharma. Brand ini sudah meluncurkan produk diantaranya coat, jumpsuit, culotte, dan produk fashion lainnya. Next, belakangan ini banyak sekali cewek yang suka dengan hobi mengoleksi drop earrings. Salah satu handcraft asal Bandung bernama Pix & Stacy punya berbagai bentuk dan detail. Mulai dari drop earrings berbentuk pom-pom sampai yang berbentuk geometrik. Handcraft unik dan lucu ini sangat cocok untuk kalian yang suka dengan warna-warna pastel. The last but not least, ada handcraft yang gak kalah kece yang memperkenalkan brand topi unik bernama Filotopi. Pastinya Filotopi akan membuat liburan kalian menjadi lebih keren dengan topi-topi lucu dengan berbagai macam motif yang unik. Penasaran dong, Kuber? Sama seperti apa sih karya-karya handcraft milik Filotopi ini? Stay with us after the break!